Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga saya selalu ya Di video kali ini Mama Ryan akan merekreasi menu yang super enak Menu sederhana tapi ini salah satu menu terenak di keluarga saya Dan harus coba biar tahu seenak ini Untuk cara buatnya tonton sampai habisnya Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga Agar dapat notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Untuk bahannya pertama saya siapkan tempe satu papan Kemudian potong dadu seperti ini atau sesuai selera Labu siam satu buah dengan berat kurang lebih 250 gram Kemudian buang pangkal dan ujungnya seperti ini Kemudian belah dan gosok-gosok seperti ini Untuk mengeluarkan getahnya Lanjut kupas sampai bersih Biasanya tidak saya kupas labunya Kalau muda dan ini labunya agak tua Jadi saya kupas Setelahnya potong-potong labu Saya potong dadu seperti ini Besarnya kurang lebih sama dengan potongan tempe Atau potong sesuai selera teman-teman ya Setelah labu semua dipotong Cuci labu sampai bersih Lanjut untuk bumbunya 3 siung bawang putih Ini bawang putihnya besar-besar ya Kemudian potong tipis-tipis 6 siung bawang merah Rajang tipis-tipis juga Cabai merah keriting 2 buah Potong serong seperti ini Atau sesuai selera Cabai rawit 8 buah Potong serong juga Untuk cabainya disesuaikan aja ya Disesuaikan selera Bisa dikurangi atau ditambahin Tapi memang untuk masakan ini harus pedas Karena kalau pedas rasanya lebih enak Lebih nikmat Tomat merah 1 buah Belah buang pangkalnya Kemudian potong dadu seperti ini Atau sesuai selera Untuk bumbu lainnya Lengkuah secukupnya digeprek Daun salam 3 lembar Dan ini kuncinya Yang bikin masakan ini enak banget Saya jadikan bumbu Ikan asin teri jengki Kurang lebih 40 gram Sudah disiram air panas Langsung aduk-aduk Buang airnya Dan tiriskan Santan instan Satu bungkus kemasan 65 ml Boleh juga pakai santan Yang dari kelapanya langsung Atau santan segar ya Kemudian lanjut Panaskan minyak goreng secukupnya Goreng tempe Ratakan Supaya semua tempe terkena minyak Kemudian goreng tempe Setengah matang Atau setengah kering Jangan lupa sesekali dibolak-balik Supaya tempe matang dan kering merata Setelah tempe dirasa setengah kering Atau setengah matang Akan dan tiriskan Lanjut tumis bumbu Dengan minyak goreng secukupnya Saya tumis dulu Bawang merah, bawang putih Daun salam dan lengkuas Jangan lupa terinya ikut ditumis Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya Kemudian tumis bumbu Sampai wangi Sampai bawang putih, bawang merah Kuning kecoklatan Setelah bawang merah, bawang putih Hampir kuning kecoklatan Masukkan dulu cabainya Tumis kembali Sampai bawang putih, bawang merah Kuning kecoklatan Kemudian masukkan air Kurang lebih 600 ml Kuahnya tidak terlalu saya bikin banyak Supaya bumbunya terasa lebih masuk Kedalam tempe dan labunya Tambahkan juga garam Penyedap rasa gula putih Santannya juga dimasukkan Aduk-aduk sampai semua tercampur rata Tunggu sampai kuah mendidih Setelah kuah mendidih Masukkan labunya yang sudah dicuci Tempenya Aduk-aduk kemudian masak Sampai labu dan tempenya matang Sampai kuah sebagian menyusut Tapi jangan lupa sering-sering diaduk Supaya santan tidak pecah Setelah labu dan tempenya matang Dan kuah sebagian menyusut Kemudian masukkan tomatnya Aduk-aduk kemudian masak kembali Sampai tomat kurang lebih setengah matang Atau setengah layu Tapi jangan lupa koreksi rasa Setelah tomat setengah matang Dan sudah dikoreksi rasa Ini sudah matang Selanjutnya siap sajikan ya Taraaa Ini dia tempen labu Kuah santan nyemek Ini asli enak banget Menu kesukaan keluarga Rasanya gurih pedas seger dan nagihin Yakin kalau sudah nyoba ini Makan pasti nambah terus Recommended harus coba Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba Semoga bermanfaat Untuk resep detailnya Bisa dilihat di deskripsi ya Jangan lupa subscribe Tekan tombol loncengnya juga Agar dapat notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Do when I think of the content 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 of Terima kasih.